Persija Jakarta akan melakoni laga selanjutnya melawan Persiraja dalam kondisi yang pincang. Namun kabar baik dan buruk akan dijelaskan di sini. Pelatih fisik Jakarta sudah tiba dan siap membenahi fisik pemain Persija. Saya sudah tiba di Jakarta dan sedang menjalani karantina. Sangat tidak sabar untuk segera bergabung bersama tim dan membantu memperbaiki kondisi fisik mereka sekarang. Sambil menunggu saya juga membantu staff pelatih untuk menganalisa pertandingan Persija sebelumnya, Alberto Lungherini. Dua pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak dan Andritani Ardiyasa, dipastikan sudah pulih dan sudah kembali berlatih bersama skuad Macan Kemayoran. Persija Jakarta harus melepas dua pemain mereka untuk bergabung ke timnas yang berbeda pada awal Oktober tahun 2021. Menjelang periode FIFA International Match Day pada awal Oktober ada dua pemain Persija yang dipanggil tim nasional. Mereka adalah Taufik Hidayat dan Rohit Chande. Taufik masuk dalam daftar 30 nama yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong, untuk persiapan menghadapi Taiwan dalam playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Buriram, Thailand, pada 7 dan tanggal 11 Oktober tahun 2021. Sebelum itu, Taufik Hidayat dan rekannya yang lain di timnas Indonesia diagendakan menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta pada 30 September 3 Oktober tahun 2021. Setelah itu, timnas Indonesia akan terbang menuju Thailand. Presiden Persija, Mohamad Prapanca, merasa bangga bahwa pelatih timnas Indonesia mempercayai Taufik sebagai salah satu pemain yang diproyeksikan tampil di pentas Asia. Memastikan bahwa pemainnya tersebut akan berusaha maksimal agar mampu berkontribusi untuk tim merah putih. Sejak diberi kesempatan dan tampil baik di Piala Menpora 2021, Taufik memang mengalami perkembangan yang sangat baik, kepercayaan dirinya pun meningkat, kata Mohamad Prapanca. Taufik mampu menjadi pelapis atau pendamping Marco Simic di Persija. Menurut saya, secara kualitas Taufik layak untuk diberi kesempatan membela tim nasional. Tutur Prapanca. Sementara itu, Rohit Chande juga mendapat panggilan dari timnas negara asalnya, yakni timnas Nepal. Rohit Chande sudah langsung bergabung dengan timnas Nepal setelah Persija menghadapi Persita di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa, 28 September 2021. Rohit menjadi satu dari 23 nama pemain yang dipanggil timnas Nepal untuk tampil di kejuaraan SAF South Asian Football Federation di Maladewa pada 1-16 Oktober 2021. Jika Nepal tak masuk final, maka laga terakhir Rohit DKK di SAF pada tanggal 13 Oktober 2021. Dengan begitu, Persija dipastikan tidak akan diperkuat Taufik Hidayat dan Rohit Chande dalam laga pekan ke-6 Liga 1 2021-2022. Pada pekan ke-6, skuad Macan Kemayoran akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 2 September 2021, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu harus kehilangan dua pilar andalannya, Riko Simanjuntak dan Andritani Ardiyasa, sejak pekan ketiga lantaran cedera. Riko mengalami cedera hamstring dan Andritani Ardiyasa terserang demam berdarah. Kini, Riko Simanjuntak dan Andritani Ardiyasa yang sebelumnya absen dalam beberapa laga terakhir sudah bergabung dalam latihan di Training Ground Persija, Nirwana Park, Bojong Sari, Depok, Kamis, tanggal 30 September 2021, sore. Riko kondisinya sudah pulih 100% setelah mengalami cedera pada laga versus Persipura Jayapura, tanggal 19 September 2021. Pemain sayap mungil itu pun absen dalam dua partai macan kemayoran selanjutnya, yaitu melawan Persela tanggal 24 September 2021, dan Persita tanggal 28 September 2021. Kini Riko pun sudah siap tampil untuk menghadapi tim asal Banda Aceh, Persiraja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021. Kini Riko